Selamat sore, yang kami hormati Prof. Adami, Prof. Ani, serta Prof. Husin, dan juga Bapak-Ibu lainnya. Sore ini kita akan ngobrol santai, tapi sangat menarik insya Allah. Kita akan menyelenggarakan kegiatan Transdisciplinary TITO yang ke-13. Dan topiknya ini luar biasa ini. Kita belajar dari fenomena ekologi terkait dengan migrasi burung. Dan nanti kita akan coba melihat dari pendekatan, dari kacamata yang berbeda. Tidak hanya dari ekologis, tapi juga di sini kita hadirkan profusionalitas dari Departemen Fisika. Nah, perkenalkan, saya Yesi Widya Sari. Saya adalah dosen di Departemen Fisika, FNIPA IPB, dari Divisi Biofisika. Dan juga merupakan salah satu filo dari SCTSS. Nah, bidang riset saya adalah Biofisika, Biomasa, dan Biomaterials. Jadi, Bapak-Ibu, sebagai pengantar, beberapa jenis burung memiliki siklus migrasi tahunan yang membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan mereka terbang di udara. Nah, dikatakan bahwa kegiatan migrasi yang dilakukan oleh burung tersebut merupakan wujud dari adaptasi alamiah mereka yang berkaitan ketersediaan pakannya di alam akibat perubahan cuaca di tempat asalnya. Nah, yang menarik adalah bagaimanakah sistem navigasi burung-burung tersebut. Nah, sore ini kita akan coba mendiskusikan bersama, dibantu oleh Prof. Ani, yang akan memaparkan mengenai migrasinya, dan lalu Prof. Husin Alatas akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan transdisiplinari, interdisiplinari, yang memungkinkan kita melihat fenomena migrasi itu dari kacamata yang baru, yaitu dari prinsip fisika kuantum, terutama kuantum entanglement. Jadi, Bapak-Ibu, sebelum kita mulai diskusi menarik kita, izinkan saya mengundang Kepala Pusat CTSS, Prof. Damayanti Bukhuri, untuk memberikan sambutan kepada Prof. Dani, kami tersilahkan. Terima kasih banyak telah bersedia menjadi moderator untuk hari ini. Selamat sore semuanya, Ibu Ani, Pak Husin, dan semua teman-teman. Saya lihat ada banyak teman-teman. Ini ada Bang Barita juga, ini rupanya. Selamat sore. Terima kasih telah hadir. Sedikit latar belakang saja. Jadi, welcome back to our TPP. Jadi, kami memiliki, di CTSS memiliki T-Talk. Judulnya adalah Transdisciplinary T-Talk. Dan sudah di-Ibu Yesi sampaikan, ini adalah yang ke-13. Nah, T-Talk hari ini sebenarnya berkaitan juga dengan hari lingkungan hidup yang jatuh tanggal 5 Juni kemarin. Jadi, ketika itu kita berdiskusi tentang, oke, how are we going to celebrate hari lingkungan hidup? Dan kita ingin melakukannya dengan sebuah angle yang berbeda. Nah, angle yang berbeda itu diantaranya adalah, bisakah kita bicara mengenai perilaku burung dari kacamata fisika, terutama sefisika kuantum. Nah, kemudian lahirlah judul untuk webinar hari ini. Antara fisika dan biologi bertemu di CTSS. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi, semangat sekali ini belajar dari Ibu Ani dan Pak Husin dan bagaimana melihat keterkaitan beyond discipline. Jadi, mungkin konteksnya hari ini masih interdisiplin. Kalau kemudian kita bisa membumikan ini, melihat juga dari kacamata transdiscipline. Mari kita bersama-sama menyimak. Terima kasih sekali telah hadir. Dan, hope you enjoy seminar hari ini. Terima kasih, Ibu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dami. Nah, berikutnya kita akan mulai acara presentasi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Prof. Ani Mardia Studi. Namun, sebelum beliau memotarkan, izinkan kami bacakan, sekilas mengenai CVTL. Bapak-Ibu, Prof. Dr. Insinyur Ani Mardia Studi MSG, merupakan Prof. of Wildlife Ecology and Management dari IPB University, dan beliau juga merupakan Board of ACTSS. Beliau adalah seorang rimbawan yang mengambil spesialisasi pengelolaan dan konservasi satwa. Setelah memperoleh gelar sarjana kehutanan dari Faktultas Kehutanan IPB, beliau memperoleh gelar master dan doktor dalam bidang ekologi dan management satwa dari Department of Officers and Wildlife, Michigan State University di Amerika Serikat, dengan spesialisasi ekologi dan konservasi burung. Selain sebagai Board di ACTSS, saat ini Bu Ani membantu beberapa LSM lingkungan, baik sebagai ketua atau anggota dewan, yaitu Burung Indonesia, WWF Indonesia, Yayasan Kehati, Natasa Masta Foundation, dan Yayasan PK. Ibu Ani saat ini tercatat sebagai staff pengajar di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Eko Wusata, Fakultas Kehutanan dan Mungkinan Institut Pertanian Godor. Kita panggil Bu Ani, Bro Ani, menggakkan tersilahkan. Terima kasih Bu Yesi, terima kasih Bu Dami atas undangan Ibu Dami kepada saya untuk berbicara, juga terima kasih Ibu dan Bapak sekalian sudah hadir. Saya izin untuk share screen. Baik. Jadi hari ini saya diminta untuk berbicara tentang navigasi burung dan dikaitkan dengan kontum fisik. Dan bagi saya memang ini sesuatu yang baru dan memang ini sesuatu yang baru saja, apa ya, saya kira cukup heboh ya. heboh dipelajari baik oleh teman-teman khususnya di Eropa dan juga di Amerika. Nah, mungkin dari sini juga kita nanti akan belajar bahwasannya kita ini harus belajar banyak hal, basis banyak ilmu, supaya bisa memahami hanya satu saja hal, satu hal yang selama ini sudah sering terjadi di alam. Nah, Ibu Bapak sekalian, bayangkan Ibu adalah, Ibu Bapak sekalian ekor burung. Pergi dari jauh, misalnya dari mana yang jauh, Rusia atau dari Rusia sebelah sini, atau Taiwan, atau Jepang, kemudian akan bermigrasi ke daerah tropis. Jadi memang sekitar berapa ya, 10 persen mungkin ya burung-burung itu bermigrasi. Gara-garanya adalah karena di sana dingin tentunya, kemudian tidak ada makanan, apa boleh buat? Terpaksalah mereka bermigrasi. Permigrasinya ke mana? Ke daerah tropis, karena di situ hangat, masih ada makanan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana caranya mereka itu melakukan migrasi? Karena itu jauh sekali ya, bahkan ada satu spesies yang terkenal namanya Arctic Turn, itu dari kutub ke kutub. Dan seringkali burung ini sendirian saja, dia tidak kumpul-kumpul rame-rame, kalau rame-rame mungkin kesasar begitu, kesasar bareng. Kalau ini dia, dia sendirian saja. Tapi dia bisa pergi ke tempat yang pas di situ, misalnya dia sampai ya di spot yang itu, nanti setahun kemudian balik lagi ke spot yang itu. Betul-betul precise. Dan ini sampai sekarang masih menjadi misteri, kok bisa kira-kira begitu ya. Oke. Jadi, saya akan lanjut. Sebetulnya begini, sejak dahulu kala manusia itu memperhatikan ya, ternyata ada jenis-jenis burung tertentu itu yang dia punya suatu mekanisme untuk mengenali arah gitu ya. Dan itu dipakai sejak dahulu kala. Jadi ini ada bukti ya, bahwa even pada abad pertama, itu sudah ada bukti bahwa orang-orang Egypt, orang-orang daerah Mesir sana, itu, ini ada gambar. Gambar dia punya jenis-jenis semacam pigeon gitu ya, kalau kita ya merpati begitu, yang dipakai untuk kirim-kirim berita gitu, sana-sini. Termasuk juga kita sering dengar lah, kalau nonton film-film Cina, atau film-film perang jaman World War, The First World War itu juga ada merpati pos. Sekarang pun juga ada pertandingan itu, merpati, balap merpati, kadang-kadang ditaruh di sana, terus kapan dia bisa balik lagi begitu ya. Jadi memang kita sudah tahu bahwa beberapa spesies burung tertentu, belakangan kita tahu tidak hanya burungnya, banyak spesies yang lain gitu, dia punya kemampuan untuk melakukan navigasi. Entah bagaimana caranya, itu yang sementara ini puzzle us ya, kok bisa kira-kira begitu ya. Mending kalau dekat, ini kan jauh bisa dari kutub ke kutub, tapi mereka bisa pas betul gitu. Yang kita aja pergi kian kemarin, pergi ke kampus darmaga, masuk ke gedung yang segi enam itu, tiba-tiba nyasar gitu kan, segitiga-segitiga itu. Kita aja juga pusing, ini burung dengan, ya boleh dibilang kan, volume otaknya jauh lebih kecil dari kita, tapi dia bisa melakukan navigasi. Nah, jadi kira-kira pertanyaan ilmiahnya itu begitu ya, kalau dia melakukan long-distance migration, dia perlu precise, betul-betul, precise navigation. Ada banyak bukti bahwa misalnya di Amerika ya, di belakang rumah kita misalnya ya, itu dia mencincin burung, terus burungnya pergi. Nanti pulang lagi, spring, ya burung itu juga gitu. Jadi dia tuh betul-betul precise ke rumah yang itu. Jadi dia masih datang ke rumah yang itu, ke spot yang itu, ke pohon yang itu lagi. Segitu precise-nya. Sehingga memang, pasti kita tahu ini ada sesuatu mekanisme. Karena saking persisnya. Nah, jadi di ilmu tentang burung migrasi itu memang pertanyaannya ya, biasa lah ini 5W1H ya, apa? Kita udah tahu. Apa itu migrasi sudah ya? Mengapa? Kita sudah tahu. Oh, karena dia ngungsi. Kira-kira kan begitu ya, di sana tuh dingin, tidak ada makanan. Mengungsilah mereka. Kapan? Nah, kita tahu. Kapannya kapan? Adalah kalau saat mereka musim dingin. Jadi kalau di benua utara musim dingin, nah pasti banyak burung-burung pergi ke Indonesia. Sampai ke Indonesia. Karena mereka ingin cari makanan dan ingin cari sesuatu yang lebih hangat. Siapa yang melakukan migrasi? Kita juga sudah tahu. Oh, burung A migrasi. Burung B tidak. Burung A kadang-kadang kalau dia makanannya cukup, dia tidak migrasi. Dan seterusnya kita sudah tahu. Kemana? Nah, dari mana ke mana? Ini juga kita sudah tahu. Oh, dari Jepang misalnya ya. Pergi ke Indonesia atau pergi ke Malaysia atau yang dekat-dekat kita lah. Atau sampai ke Indramayu atau mana ya. Dan ini ada suatu program internasional ya, pencincinan burung. Dan itu kerjasama banyak pihak. Dan kita tahu. Oh, dari sana ke sini. Dan kita juga sudah tahu. Oh, di berbaknya. Contohnya ini gambar Taman Nasional kita di Jambi yang sangat terkenal karena burungnya banyak sekali. Pada saat musim migrasi, kira-kira seperti ini. Kita sudah tahu dari sana ke sini. Nah, satu yang kita tidak tahu. Belum tahu bagaimana ya. How-nya nih? Kita masih belum punya jawaban. Nah, ini tentu ini memang kecil sekali. Tapi setidaknya nanti kalau ibu dan bapak ada waktu bisa lihat satu persatunya. Ini kira-kira yang bisa menjawab dari itu. Reason-nya apa? Bagaimana cara mereka terbang? Formasi terbangnya bagaimana? Speed-nya berapa? Rekordnya apa? Altitude berapa? Kita sudah tahu. Ketinggiannya berapa? Non-stop flight-nya ada tuh. Non-stop flight sampai seberapa ini? 11.000 kilometer. Tidak pernah berhenti. Nah, itu semua sudah ada jawabannya. Yang belum ada jawabannya adalah how. Dan sementara ini memang kita bermain di hipotesa-hipotesa. Hipotesa pertama misalnya, dia punya semacam kompas. Di mana kompasnya? Ada yang bilang, oh di paruhnya. Ada yang bilang, oh di kotaknya. Atau yang mana ya. Nah, ini yang sedang kita cari. Dan ketemunya ini agak belakangan. Mungkin baru beberapa tahun terakhir ini. Dan ini merupakan hasil kolaborasi dari banyak pihak. Sehingga kita bisa lebih tahu apa yang sebetulnya terjadi. Siapa tahu nanti kita juga bisa belajar dari burung. Selama ini kita pakai GPS, pakai alat dan sebagainya. Mungkin saja sebetulnya di kepala kita ini sudah ada kompas alami. Hanya saja kita tidak pernah pakai. Dan akhirnya kemampuan itu hilang. Nah, kembali kepada migrasinya. Jadi kita juga sudah tahu. Kalau burung itu terbangnya dekat. Ini adalah near distance. Di sini sebelah kanan. Maka dia biasanya pakai landmark. Mungkin ada gedung. Misalnya ada, oh kalau ada gereja belenduk. Ini berarti saya di Semarang misalnya. Atau yang lainnya. Jadi dibantu dengan smiles katanya. Dia bisa. Tahu. Oh saya mau pulang. Rumah saya di sini. Kalaupun dia matanya di blindfolded misalnya. Suruh pulang dia bisa. Paling muter-muter sebentar. Terus dia baru lihat. Oh ya itu dia rumah saya arahnya sana. Mid distance juga begitu. Dia mungkin bisa lihat pinggir-pinggiran. Ada road. Ada highway. Ada tepian sungai. Ada apa yang lainnya. Dia bisa mengenali. Nah. Kalau long distance bagaimana nih? Dari benua satu ke benua yang lain. Sudah dibuktikan oleh banyak peneliti bahwa. Matahari dan bulan. Itu mereka pakai juga. Untuk berorientasi. Oh ke sana dan ke sini. Jangan lupa ibu dan bapak bahwa. Migrasi itu dilakukan oleh burung baik siang maupun malam hari. Ada burung yang dia migrasi siang. Karena lebih bagus untuk energetiknya dia. Jadi dia bisa safe energy kalau dia siang hari. Misalnya burung-burung elang. Burung-burung yang badannya berat-berat begitu. Dia menggunakan thermal udara panas. Jadi dia ikut udara ya. Termasuk juga burung-burung laut begitu ya. Ada angin besar dia ikut begitu. Tapi ada juga yang malam hari. Biasanya malam hari ini yang burung-burung kecil. Yang dia metabolismenya itu terlalu tinggi ya. Sehingga kalau dia siang gak kuat dia. Saking panasnya kira-kira ya badan burung. Badan burung itu kan lebih panas dari kita ya. Sekitar, saya gak apal persis. Tapi sekitar 40-an derajatnya. Jadi mereka kalau burung-burung kecil ini. Kalau terbangnya siang. Cepat burn out ya. Jadi energi lebih banyak. Dia harus cooling down dulu. Kemudian juga dia badannya nanti akan terlalu panas. Sehingga dia malam perginya ya. Jadi sudah dipastikan juga mereka menggunakan rasi bintang. Misalnya Big Dipper ya. Kalau kita bilang apa ya? Big Dipper ya. Jenis-jenis rasi bintang. Oh kesana ke selatan ya. Jenis-jenis rasi tertentu itu menunjukkan arah. Nah, yang kita belakangan juga tahu ternyata dia menggunakan yang dibawah ini Earth Magnetic Field. Jadi dia menggunakan, ternyata menggunakan medan magnet bumi. Kita tahu bahwa bumi ini ada magnetnya ya. Walaupun hanya kecil sekali. Tapi ada bermagnet. Kita sih gak terasa ya. Kalau magnetnya terlalu besar mungkin kita malah bahaya ini. Nanti tertarik semua ke dalam bumi kira-kira gitu ya. Jadi ada. Zaman dulu kita belajar, zaman SD itu kan ada tuh. Kita masukkan ke jarum gitu ya. Di atas air yang jarum ada magnetnya. Terus jarumnya muter-muter. Nah, itu utara sana, selatan ke sini gitu ya. Masalah fisika. Nanti urusannya dengan Pak Ahusin ini. Nah. Balik lagi keada burung dan hipotesanya. Jadi hipotesa yang pertama dan kelihatannya akan terpatahkan adalah bahwa di biknya, di paruh ada sesuatu. Sesuatu yang membuat dia itu tahu bahwa ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Bagi dia mungkin berpikirnya saya harus ke sana, ke selatan kan. Kalau berangkat atau pulang, pasti ke utara gitu. Nah, yang lebih banyak dipelajari adalah berdasarkan bagian mata. Ada sesuatu nih di mata burung. Tapi sesuatu ini apa ya? Dan itu masih dicari-cari-cari dan akhirnya sekarang ada titik terang. Bahwa kemungkinan memang di mata ini ada sesuatu. Sehingga membuat si burung ini memiliki dalam tanda kutip ompas. Yang dia akhirnya bisa manfaatkan untuk pepergian utara-selatannya jelas kemana. Nah, jadi ini ada penelitian di kanan atas itu zebra fins. Tahun berapa saya lupa ya? Tahun 80-an mungkin. Mulai tahun 2000, ini sudah mulai dicek ya. Teman-teman dari Sweden, dari Lund University, akhirnya memberikan paper yang banyak sekali disitir tentang zebra fins ini. kira-kira isinya adalah bahwa mereka menemukan sesuatu. Sesuatu itu namanya kriptokrom. Jadi sesuatu ini berada di dalam, di mata, lebih spesifiknya di dalam retina mata burung. Dan ternyata banyak ini kriptokromnya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Kemudian dilihat kenapa ini tertarik sama kriptokrom? Karena ternyata jin ini, dia sangat ditentukan, eh apa ya, keaktifannya ditentukan oleh sinar matahari. Sehingga kemudian dicek lagi. Ada sesuatu pasti dengan kriptokrom ini. Oke, nah sampai di situ. Kemudian diteliti oleh teman-teman yang lain dari University of Oldenburg di Germany. Ini ada burung yang lain. Kalau zebra fin sini memang dia tidak bermigrasi. Kalaupun bermigrasi, dia pindah sebentar sedikit, kemudian balik lagi. Tapi ini ada jenis yang lain, namanya American Robin. Nama latinnya aja udah turdus migratorius. Ini memang hobinya bermigrasi. Bayangkan ini burung sekecil ini, kita nggak punya yang ini ya. Karena ini hanya ada di Amerika dan juga di Eropa. Ini bisa terbang beribu-ribu kilometer. Setidaknya kalau di Amerika itu, dari perbatasan Kanada sampai ke Miami, itu tiga ribu kilometer. Itu dia bisa. Dan balik lagi, persis ke rumah yang dia punya dulu, yang dia tempati dulu. Padahal kan segitu lupasnya. Jadi penelitian-penelitian terakhir ini menggunakan American Robin ini dan menemukan banyak hal yang kemudian hari ini kita diskusikan. Apa yang ditemukan? Sebentar. Nah, ini dia. Nah, tadi kan ada namanya kriptokrom. Ternyata kriptokrom yang di sini berupakan satu protein sensitif terhadap blue light. Nah, ini jadi ceritanya di antara kriptokrom yang banyak tadi, itu ada yang empat yang paling penting. Eh, tiga yang paling penting. Namanya cry one, cry two. Cry ini dari kriptokrom. Dan yang paling penting adalah cry four. Cry one, cry two katanya dibilang setiap hari naik turun. Kalau pas gelap, dia agak turun. Gitu kira-kira ya. Jadi yang satu terkaitnya dengan siang malamnya. Yang satu lagi ini terkaitnya dengan panjang pendeknya hari. Jadi kebanyakan burung itu tahu bahwa, oh ini sudah waktunya berpindah. Dari mana taunya? Karena siang hari lebih pendek daripada malam. Ya, kalau kita nggak kerasa di sini. Siang, malam ya sama, 12 jam kira-kira gitu. Tapi kalau kita pernah tinggal di Amerika, kerasa bahwa winter itu jam 4, wah jam 4 udah mau seperti maghrib gitu ya. Sementara kalau summer, jam 11 malam kita masih bisa main volley. Gara-gara masih terang. Nah, yang waktu itu dicurigai adalah cry four ini. Kenapa cry four? Karena cry four ini diem aja. Maksudnya, kok tidak aktif ya? Ada, tapi kok tidak ada kaitannya dengan fluktuasi harian ya. Sehingga malah cry four ini orang curiganya ada apa ini. Tidak mungkin lah. Kalau kita kembali kepada ilmu biologi dan evolusi ya. Sesuatu yang tidak dipakai, itu pasti lama-lama punah itu. Entah itu sifat-sifatnya atau apanya yang lainnya ya. Ini pasti ada gunanya ini, cry four ini banyak. Tapi kapan ya aktif. Dan belakangan baru ketahuan. Oh, cry four ini ada sesuatu yang terkait dengan fisika. Jadi kira-kira yang sudah diketahui ya. Kira-kira nih. Karena saya juga bukan orang fisika. Kurang lebihnya ya. Kalau kita punya cahaya. Ada cahaya ya dalam bentuk foton. Sinar yang kecil gitu ya. Masuk ke mata. Kemudian di mata ditangkap oleh retina. Di retina itu ada cry four. Nah, si cry four ini kemudian men-trigger sesuatu yang lain. Dia akan mengelepaskan apa ya? Dia akan men-trigger semacam elektron atau apalah. Ini nanti bagiannya Pak Husin ya. Pak mohon maaf kalau saya salah Pak. Soalnya saya bukan orang fisika ini. Ini kira-kira langsung toa yang lepas. Ada yang lepas ini biasanya berpasangan. Nah, ini nanti arahnya. Ini nanti larinya ke quantum entanglement. Jadi nanti akan ada, saya nggak tahu lah apalah mungkin namanya, elektron atau apa ya. Dan itu nanti akan lepas begitu. Dan di ini elektron yang terlepas ini yang selalu berpasangan. Yang kita selalu bilang entanglement ini ya. Dia yang kira-kira nanti memberikan sinyal lagi kepada otak burung. Kira-kira nanti burung terus bilang, oh ya saya udah bener nih. Ini arah utara selatan nih. Kalau nggak, kalau misalnya tidak cocok, tidak ada entanglement atau bagaimana gitu ya. Dia bilang, oh ini timur barat ini. Saya salah arah ini. Salah perbaiki ini. Jadi terus dia lihat lagi, ah ini udah betul nih. Jadi itu semuanya terkait dengan, kalau tadi Bu Dami bilang ada fisika, ada biologi. Ternyata ada satu lagi nih, kimia. Jadi ada biokimia di sini juga. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada fisika, biologi, kimia yang bersatu dalam satu proses. Matahari masuk ke mata, itu kan fisika. Kemudian ditangkap oleh retina biologi. Kemudian ada cryfor yang di situ bermain. Itu biokimia. Nanti dari situ kirim sinyal ke otak burung. Kemudian burung bilang, oh iya di sini. Dan itu jalan terus gitu ya. Terus-terusan begitu ya. Dan ada sesuatu yang bagus, yang penting di sini adalah bahwa si burung ini kemudian dia bisa mengenali Earth Magnetic Field. Walaupun magnetnya bumi ini sebetulnya kekecil sekali. Katanya itu 47 microtes lah. Jadi itu kecil banget lah, kita nggak bisa ngerasa gitu. Tapi si burung ini dia bisa merasakan. Walaupun kecil. Dan konon katanya dulu-dulu itu, magnetnya bumi ini lebih kuat dari sekarang. Nggak tahu apa yang terjadi dengan bumi kita ini. Sekarang magnetnya berkurang. Nanti bisa kita tanya ke Pak Husin, betul nggak nih magnetnya berkurang? Takutnya lama-lama magnetnya tambah berkurang, berkurang, berkurang. Pokoknya apa-apa, nanti burung tidak punya lagi kemampuan ini terus nyasar-nyasar gitu kemana-mana. Karena dia tidak bisa clicking lah gitu ya. Dengan si magnetnya bumi. Jadi antara, tadi balik lagi, fisika, biologi, kimia, itu nyatu di situ dan kemudian inilah yang menjadikan si burung ini kemudian bisa mengenali. Jadi kurang lebihnya kira-kira kita tahu bahwa ada kompas di dalam kepalanya si burung ini. Yang tentunya kompasnya ini juga merupakan sesuatu proses yang rumit tadi itu ya. Dan yang disini yang paling penting adalah proses kuantum entanglement. Yang ini hanya ada di fisika, kuantum fisik. Jadi kalau kita tidak pernah terdengar ya memang itu teman-teman fisika ya yang paham tentang kontum entanglement. Tapi memang ini merupakan bukti ya bahwa ternyata biofisik itu it happens dan dia terjadi even di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh burung misalnya. Mungkin juga di dalam tubuh kita. Bukan ini Pak Husin Alatas kebetulan gambarnya black hole. Bukan hanya black hole atau bukan hanya sekedar E sama dengan MC kwadrat misalnya atau astrofisik atau apa yang lain. Tapi it happens ya dalam skala yang kecil, mikro, nano, itu terjadi. Ini kira-kira di sebelah kiri itu kira-kira burung melihatnya seperti itu sehingga dia bisa tahu, oh ya ini tentu perkiraan ya karena kita tidak tahu apa yang terjadi di burung. Tapi dia kira-kira tahu kalau seperti ini, ini lurus, ini utara ini. Ini selatan gitu. Yang ini timurnya. Jadi cara dia melihat itu tentunya ini dari foton yang terus dibombardir ke dalam mata burung itu dan kemudian ditranslate ke matanya dan dia kemudian dia menginterpretasikan seperti itu. Jadi memang burung itu walaupun tidak rame-rame dia pergi sendiri, dia bisa kenali. Tapi tentunya memang kemampuan itu dia harus tambahkan dengan sesuatu yang lain. Misalnya begini, burung, mengapa mereka lebih sedang berbonong-bonong? Karena setidaknya mereka tahu kapan mereka stop. Oh disini ada danau yang saya bisa berhenti, stop dulu. Karena mereka perlu refueling alias makan dulu. Jalanannya kan jauh, energinya banyak. Dia kan dia perlu ada tenaga ekstra gitu. Jadi dia perlu berhenti dulu. Oh disini berhenti. Nah itulah perlunya juga pengelompokan tadi itu. Karena burung-burung yang sudah pernah pergi sebelumnya, sudah pernah berkunjung misalnya ke Indonesia atau ke Malaysia untuk melakukan migrasi. Itu dia sudah tahu. Saya stop sini, stop sini, stop sini. Stop dulu di berbak. Habis itu mari lanjut ke Sumatera Selatan. Mari lanjut ke Lampung. Mari lanjut lagi misalnya ke Indramayu misalnya. Tapi dia tahu di mana stop-stopnya. Tapi memang tanpa ada navigasi, sistem navigasi ini, dia akan lost. Dia akan tidak tahu ke mana perginya. Dia tidak bisa membedakan mana utara, mana selatan. Dan yang di kanan ini adalah hasil dari teman-teman yang sekarang sudah tambah lama atau banyak ingin membuktikan. Termasuk tidak hanya di burung European Roman. Tapi di tempat di burung-burung yang lain. Dan dengan spesies-spesies yang lain. Karena banyak sekali spesies-spesies yang lain. Ini ada Monarch Butterfly. Nah ini Monarch Butterfly ini malahan lebih hebat lagi. Dia pergi dari Amerika Utara, pergi ke satu tempat di Meksiko. Dan tempatnya itu hanya satu titik, satu pohon. Yang baru belakangan dalam tanda kutip belakangannya. Ketemu di situ. Kok bisa ya? Dan mereka ini perginya sudah jauh sekali. Ketemu di satu tempat, satu titik yang sama. Bertahun-tahun. Whale juga begitu. Ikan-ikan juga begitu. Kemarin kita juga mendengarkan berita tentang gajah. Yang di mana itu Yunan ya. Tiba-tiba melakukan migrasi. Kita juga bingung. Gak pernah melakukan migrasi. Tiba-tiba migrasi. Dan ada gambarnya dia tiduran itu seperti kita aja. Ngeletak gitu. Kok bisa gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang sangat menarik. Dan kita masih belum tahu jawabannya. Penyu. Apalagi nih. Kalau penyu dari mana dia melakukan navigasi? Iya kan? Kalau burung mungkin masih dibantulah. Ada apa ya? Ada rumah. Ada pinggiran pantai kan? Mungkin ada danau. Atau jalan. Atau apa gitu. Kalau penyu dia dari mana ya? Belum lagi dia gak bisa lihat matahari. Dan dia mungkin juga gak bisa lihat bulan. Tapi mereka bisa melakukan navigasi atau homing sistem. Kalau penyu lahir di situ. Dia bertelur di situ juga. Padahal dia mungkin sudah melalang buona kemana-mana. Dan ini salah satu bidang ilmu yang mengkombain. Banyak ilmu. Banyak pengetahuan. Sehingga akhirnya kita mempunyai suatu jawaban. Dan tentunya akhirnya juga nanti kita pikirkan. Apakah bisa kita manfaatkan untuk manusia misalnya. Ada magnetic system. Tapi kita bisa gak ya mengamplify itu untuk diri kita. Kalau sekarang kan biasanya pakai GPS. Dan GPS itu dibantu oleh satelit. Satu GPS itu saya gak tahu. Mungkin berapa 16-20 satelit yang berada di kepala kita. Di atas sana ya. Sehingga sekarang tambah lama tambah akurat. Tapi kan ini semua adalah sistem yang alami. Yang burung-burung itu gak punya alat. Gak punya GPS. Tapi sampai. Terakhir yang dari saya, Nadia. Ini sesuatu yang sifatnya new discovery. Banyak orang masih excited dengan ini. Karena ini mengkombain banyak sekali keilmuan. Dulu mungkin juga kita hanya belajar mekanika. Yang mudah-mudah. E sama dengan MC kuadrat. Tapi sekarang kita berpikir. It's just more than that. Lebih rumit dari yang itu. It's very complicated. Jadi ada biologi, ada biochemistry, quantum physics, dan sebagainya. Yang di situ kita harus bersatu padu. Termasuk juga dari taksa yang lain kita belum selesaikan. Dan ini juga tadi kembali lagi kepada misi dari CTSS. Ini adalah sesuatu yang sifatnya transdisciplinar. Kalau kita hanya punya satu pengetahuan saja, gak akan bisa. Kita mengenali atau mempunyai jawaban terhadap sesuatu. Kita kan yang kita ingin kerjakan sekarang kan. Apa sih yang terjadi gitu kan. Reveal sesuatu yang selama ini sudah ada di alam. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan belajar dari Pak Husin. Fisikanya ini bagaimana ini gitu ya. Apa yang terjadi di dalam si burung ini khususnya yang terkait dengan quantum entanglement. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Nanti kita akan diskusikan lagi lebih banyak untuk menggali lebih banyak keilmuan. Khususnya kalau sudah ditambah dengan pengetahuan dari Pak Husin. Terima kasih Ibu Yasi. Kembalikan. Ya, terima kasih Prof. Ani. Sangat menarik ini pemaharannya ya. Tadi di awal Prof. Ani sudah memberikan trigger. Bagaimana para peneliti memberikan dua hipotesis terkait dengan sistem navigasi yang ada di burung ya. Dan kita harapkan ya sesi berikutnya yaitu pemaharan dari Prof. Husin Alatas bisa lebih menjelaskan lagi. Benar enggak ini dua hipotesis yang diberikan tadi. Terutama yang pertama tadi ya Prof ya. Terkait dengan keberadaan kriptoprom di mata burung. Benar ya Prof? Nah, buat Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa yang hadir, saya yakin banyak yang ingin bertanya saat ini. Tapi mohon ditahan dulu ya. Kita mendengarkan dulu pemaharan dari Prof. Husin Alatas. Setelah pemaharan dari beliau akan ada sesi diskusi. Sebelum saya persilahkan Prof. Husin Alatas, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Prof. Husin Alatas adalah Prof. Bidang Fisika Teori dari Departemen Fisika FMIPA IPB. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Institut Teknologi Bandung. Kemudian melanjutkan di institusi yang sama untuk memperoleh gelar Magister Fisika dan Doktor Fisika. Nah, saat ini beliau adalah Prof. Fisika Teori di IPB University. Yang juga merupakan Kepala Divisi Fisika Teori Departemen Fisika FMIPA IPB. Dan beliau memiliki bidang riset terkait dengan kuantum teori, physics of complex systems, theoretical cosmology, serta physics of optics dan photonics. Tentu saja kiprah beliau sangat banyak. Salah satunya adalah beliau saat ini diberi amanah sebagai sekretaris eksekutif, CTSS, Center for Class Disciplinary and Sustainability Sciences IPB University. Kepada Prof. Husin Alatas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore buat ibu bapak yang hadir dalam Zoom ini maupun yang di Youtube. Izinkan saya untuk share screen. Oke, apa sudah terlihat, ibu WSI? Sedang proses, Pak Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Ini yang tadi ibu Ani sudah sampaikan itu, ya mungkin beberapa jadi pengulangan ini ibu. Ya, karena ibu sudah bahas tadi, tapi mungkin nanti saya akan pertajam dari sisi fisika ya. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh ibu WSI selaku moderator. Jadi kali ini saya akan berdiskusi dengan judul presentasi ini, Quantum Entanglement and Possible Explanations of Bird Migration. Saya sendiri tadi disebutkan dari Divisi Fisika Teori di Departemen Fisika, FMIPA IPB, dan juga dari CTSS, Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences. Nah, ini di gambar ini ada gambar burung ya, ada gambar burung, burung ini adalah European Robin. Jadi kalau tadi ibu Ani menampilkan American Robin, ini juga ada European Robin. Dan di bagian bawahnya itu adalah surat ya, surat dari Albert Einstein untuk menjawab pertanyaan seseorang ini, yang namanya Mr. Gene Davis. Dia tinggal di New Hampshire, di Hampshire, Inggris, menanyakan bagaimana burung bisa bermigrasi. Nah, saat itu Einstein tidak tahu jawabannya, tapi Einstein mengatakan bahwa mungkin ada sistem sensory yang belum kita fahami. Nanti juga dalam presentasi saya juga akan melibatkan apa yang kemudian didapatkan oleh Einstein terkait dengan teori kuantum tentunya. Oke, ini outline dari presentasi saya. Jadi pertama tentunya saya harus berbicara dulu mengenai building blocks of our universe, jadi universe kita ini terbentuk dari apa. Kemudian saya akan bicara tentang keanehan di dunia kuantum, the witness of quantum world. Kemudian saya juga akan bicara mengenai quantum realm and quantum entanglement. Dan kemudian akan diakhiri dengan diskusi mengenai Earth's magnetic field and the possible mechanism of birth migration. Jadi untuk yang pertama building blocks of our universe, yang kita kenal ini disebutnya normal matter. Kalau sekarang di fisika sedang ramai juga yang namanya dark matter. Orang tidak tahu dark matter itu apa, tapi yang pasti efeknya dirasakan ketika kita mengamati langit. Jadi di alam semesta ini ada dua jenis materi, pertama normal matter yang kita kenal, dan ada dark matter. Nah untuk normal matter ini, mungkin unit yang kecil yang tidak bisa kita lihat itu mulai dari molekul. Kemudian molekul, kemudian atom, kemudian inti atom, kemudian di dalam inti atom itu juga ada partikel pembentuknya yaitu neutron dan proton. Kemudian di dalam neutron dan proton juga orang mengetahui bahwa sekarang ada partikel pembentuknya lagi, yaitu kuart dan lepton. Sampai saat ini orang sudah mengetahui secara persis ya klasifikasi dari partikel elementer yang paling fundamental di alam. Yaitu kuart dan lepton. Dan orang sekarang mengetahui bahwa kuart itu memiliki tiga generasi, masing-masing generasi itu ada dua rasa, disebutnya flavor. Jadi kalau generasi satu itu ada kuart up, ada kuart down, generasi dua ada kuart charm, ada kuart strange, di generasi ketiga ada kuart top dan kuart bottom. Selain kuart, ada juga lepton. Lepton ini adalah partikel fundamental lain yang memiliki karakteristik berbeda dengan kuart. Juga memiliki tiga generasi, tapi dia tidak memiliki rasa, tadi flavor ya. Flavor itu up, down. Kuart juga selain memiliki rasa, juga memiliki warna. Warna tentunya dalam tanda petik, kita tidak bisa lihat warnanya kuartnya. Kuart disebutkan punya warna yaitu red, green, dan blue. Nah sementara untuk lepton tidak mengenal rasa dan tidak mengenal warna. Tetapi lepton memiliki partner, memiliki counterpart yaitu neutrino. Nah lepton ini terdiri dari elektron, muon, dan tau. Pasangan neutrino-nya itu disebut neutrino-elektron, muon-neutrino, dan tau-neutrino. Nah kita ini sekarang, materi yang kita punya ini di dalam tubuh kita, di sekitar kita itu terdiri dari apa? Terdiri dari quark up, down, dan elektron. Nah quark up, down, dan elektron inilah yang nantinya membentuk atom yang kita kenal. Ya mulai dari atom hidrogen sampai ke atom uranium. Nah kemudian bagaimana kita ini disatukan, bagaimana atom-atom itu terbentuk. Kemudian bagaimana molekul-molekul itu terbentuk. Kemudian bagaimana molekul itu menjadi kita sekarang. Atau menjadi tumbuhan, hewan, burung nanti, dan yang lain sebagainya. Nah ternyata di alam ini ada empat gaya fundamental, yaitu gaya nuklir kuat, strong nuclear force. Kemudian weak nuclear force, itu yang bertanggung jawab terhadap radioaktifitas. Kemudian electromagnetic force. Nah electromagnetic force ini yang bertanggung jawab atas kegiatan kita sehari-hari. Saya bergerak, ibu bapak bergerak, berbicara, berpikir, melihat, dan yang lain sebagainya itu adalah bagian dari electromagnetic force yang mendrive. Kemudian ada juga gravitational force. Nah tentunya gravitasi ini juga kita rasakan sama-sama. Kalau tidak ada gravitasi tentunya kita sudah terbang ke luar angkasa. Nah bagaimana mereka berinteraksi, contohnya ini kalau ada elektron, ketemu elektron itu dia akan saling tolak-menolak. Nah kenapa dia bisa tolak-menolak? Yang terjadi karena di fisika itu digambarkan dengan konsep adanya pertukaran partikel. Partikelnya secara khusus disebut sebagai partikel virtual. Dalam hal ini partikelnya adalah partikel foton atau partikel cahaya. Jadi bisa dibayangkan kalau ada dua elektron berinteraksi, maka pada hakikatnya menurut fisika, menurut deskripsi fisika, mereka tukar-tukaran foton. Ini cara fisika untuk menggambarkan bagaimana partikel-partikel di alam itu saling berinteraksi. Nah kemudian bagaimana partikel ini berperilaku? Tadi elektron, atom, itu bagaimana kelakuannya? Nah itu dideskripsikan oleh teori kuantum. Jadi ini saya senyajah ini pakai gambar yang emoji yang relatif lucu ya. Jadi kata Richard Feynman mengatakan bahwa it is safe to say that nobody understands quantum theory. Jadi ini saya sudah pasang kuda-kuda dulu ini dari awal. Jadi kalau nanti ada yang tanya ya saya nggak bisa jawab, saya akan berlindung dibalik kata-kata Richard Feynman ini. Bahwa pada hakikatnya tidak ada orang yang memahami teori-teori kuantum. Sekarang lalu apa anehnya? Apa anehnya? Saya mau ajak ibu bapak ini berpikir imajinatif ya. Berpikir imajinatif, ini di gambar ini yang sebelah kiri, yang sebelah kiri, ini mungkin saya gerakan kursor ya, yang sebelah kiri ini ada celah ganda ini. Ya ada celah ganda. Jadi bagi mereka yang dulu di SMA pernah mengambil mata kuliah fisika, mungkin dari SMP juga, di kuliah juga tahun pertama. Ini eksperimen yang terkenal, eksperimen celah ganda ini, apa yang eksperimen. Jadi kalau ada sumber cahaya ditembakkan melalui kedua celah ini, kemudian ditangkap oleh layar, maka akan terbentuk pola interferensi. Jadi ada terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, dan seterusnya. Tapi ada hal yang menarik. Ya ada hal yang menarik. Kalau di sini ada layar, cahayanya tiba dengan pola interferensi seperti ini, kalau di salah satu celah ini diberikan detektor, di salah satu celah atau di kedua celah itu diberikan detektor, maka pola ini berubah. Polanya tidak seperti ini lagi, tapi bentuknya seperti ini. Nah ini cahaya sudah menunjukkan sifat yang aneh. Sifat yang aneh. Nanti saya akan kembali ke slide ini sebentar nanti ya. Jadi bayangkan bahwa ketika diberikan detektor di sini, ditangkap, oh cahaya itu lewat mana? Pertanyaannya mungkin lewat celah ini dan celah ini. Maka yang didapatkan adalah bahwa pola interferensi ini lenyap, kemudian berubah menjadi pola seperti ini. Hanya ada dua tumpukan intensitas cahaya. Sekarang kalau cahaya tadi saya ganti dengan partikel atau dengan elektron. Tentunya kalau diganti dengan elektron, kita akan membayangkan pola yang sama seperti gambar sebelah kanan tadi, bahwa akan menumpuk di satu tempat yang mungkin searah dengan celah. Searah dengan celah. Ini yang kita harapkan. Tapi ternyata hasil eksperimen tunjukkan tidak seperti ini yang terjadi. Jadi kalau ditembakkan seberkas elektron, kita harapkan yang terjadi adalah pola tumpukan, dua tumpukan yang konsentrik, yang memusat, alih-alih kita mendapatkan bentuk yang sama seperti cahaya tadi. Jadi saya ulang. Jadi kalau bayangkan light source ini saya ganti dengan elektron, maka meskipun dia diganti dengan elektron, pola ini yang tetap kita dapat. Jadi pola di sini ada elektron, di sini ada elektron, di tengah-tengahnya tidak ada, yang gelap ini tidak ada elektron. Itulah yang orang amati di alam. Oleh karena itu, fisika kemudian membuat deskripsi bahwa baik cahaya maupun partikel seperti elektron, itu sama-sama memiliki properti partikel dan juga memiliki properti gelombang. Karena kita tahu cahaya itu adalah gelombang yang kita tahunya. Tapi ternyata cahaya juga memiliki sifat seperti partikel. Dan sesuatu yang selama ini kita asumsikan, kita deskripsikan sebagai partikel, ternyata memiliki sifat seperti gelombang. Jadi ada yang menarik. Elektron can be in both leads simultaneously. Jadi kalau misalnya kita memahami ini sebagai sebuah realitas, sebagai sebuah fakta, maka kita harus memiliki keyakinan bahwa elektron, elektron itu bisa berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Apa artinya? Artinya kalau saya mau tidak mendeskripsikan bahwa terjadi pola interferensi seperti layaknya cahaya di detektor oleh elektron, oleh berkas elektron, maka saya harus percaya bahwa satu elektron ketika dia lewat, dia bisa ada di dua celah ini dalam waktu yang bersamaan. Tentunya ini di luar nalar kita. Ini tentunya di luar intuisi sehari-hari kita. Jadi ini disebutnya kontra-intuitif. Kontra-intuitif. Jadi menariknya juga, oke kalau diamati seperti begini, ketika kita melakukan pengamatan pertanyaan, misalnya kita bertanya, kemana sih elektronnya itu lewat sebetulnya? Karena kan tadi saya klaim bahwa elektron bisa ada di dua tempat dalam bersamaan. Sudah kalau gitu pasang detektor di sini, pasang detektor di sini, untuk membuktikan klaim itu benar atau tidak. Kalau kita pasang detektor di sini, yang terjadi apa? Yang terjadi sifat interferensi ini hilang. Yang ada adalah mereduksi menjadi dua tum. Ini adalah experimental result. Jadi ini hasil eksperimen. Jadi ibu bapak bisa lihat ini. Ini celah ganda tadi dibombardir dengan 50 elektron, 500 elektron, 5000 elektron, dan 50 ribu elektron. Nah eksperimennya ini baru dilaksanakan tiga tahun yang lalu, tahun 2018 oleh grup dari Jepang. Jadi kalau dilihat, nah ini terjadi pola interferensi yang jelas sekali. Seandainya di salah satu celah tadi saya katakan, salah satu celah diberikan detektor, maka tidak terjadi pola ini. Yang terjadi adalah pola konsentrasi selayaknya elektron itu berperilaku sebagai partikel. Nah jadi sampai di situ, itu adalah fakta yang orang amati secara eksperimen. Kemudian tugas fisikawan, tugas ilmuwan fisika, itu adalah membuat deskripsi, membuat penjelasan. Apa sebetulnya yang terjadi? Nah ini di bagian ini saya akan bicara mengenai Quantum Realm and Quantum Stanglement. Kalau penilik berdasarkan sejarahnya, teori kuantum ini sebetulnya mulai dari awal tahun 1900. Tahun 1900 itu sudah ada teori kuantum lama, orang sebutnya. Itu dibangun oleh Max Planck dan oleh Albert Einstein. Tapi dengan berjalannya waktu, teori kuantum lama itu ternyata tidak bisa menjawab beberapa fenomena yang kemudian diamati. Nah baru di tahun 1920-an, salah satunya itu oleh Paul Adrian Maurice Dirac ini, yang papernya saya crop dari internet, itu memberikan warna baru bagi teori kuantum modern. Bagi teori kuantum yang saat ini kita kenal. Jadi Paul Adrian Maurice Dirac ini menerbitkan 10 buah paper di Royal Proceedings of London dan menjadi basis dari teori kuantum yang modern. Tentunya bukan hanya Paul Dirac saja yang membangun teori kuantum. Ada nama-nama besar yang mendahuluinya, misalnya Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger, Niels Bohr, dan yang lain sebagainya. Sekarang dalam teori kuantum yang baru ini, bagaimana kita mau membuat prediksi? Karena tadi kan faktanya kita sudah tahu. Kemudian kita harus membangun sebuah model, membangun model yang dapat membuat prediksi. Jantung utama dari teori kuantum itu adalah persamaan ini, disebutnya Time Dependent Schrödinger Equation. Ini mungkin jadi satu-satunya slide yang ada persamaannya dalam presentasi ini. Di sini saya mau memperkenalkan dua kuantitas. Ini disebutnya fungsi gelombang, dan satu lagi ini adalah sebuah operator matematis yang disebut sebagai operator hamiltonian yang terkait dengan energi dari sistem yang kita tinjau. Jadi kalau sistem elektron, kalau kita mau tahu energinya bagaimana? Kita memecahkan persamaan diferensial ini, persamaan Time Dependent Schrödinger Equation. Lalu bagaimana kita mengetahui evolusi dari sistem tersebut? Kan kita tidak melakukan pengukuran, kita melakukan prediksi. Prediksinya itu diberikan oleh persamaan ini. Lalu apa ini artifisisnya semua? Artifisis dari fungsi gelombang itu tidak ada. Yang ada itu adalah kuadratnya. Di mana kuadratnya itu menentukan probabilitas untuk menemukan misalnya elektron di dalam detektor, dalam percobaan double slit tadi. Jadi kalau misalnya saya mengetahui ke mana probabilitas elektron itu akan jatuh. Saya harus mengukur, harus menghitung si kuadratnya ini. Kemudian juga, ini harus dibayangkan bahwa saya pura-puranya, kita pura-puranya tidak melakukan pengukuran terhadap sistem. Nah, kalau sistem ini kita ukur, sistem itu akan collapse disebutnya. Sistem akan collapse kepada salah satu keadaan yang mungkin. Nah, di sini menariknya. Tadi, kalau kita pasang detektor itu di layar, maka kita akan mendapatkan pola interferensi. Tapi, kalau kita taruh salah satu detektor itu di salah satu celah, elektron apa detektor itu kita letakkan di salah satu celah, maka sistem itu akan collapse. Akan collapse menjadi apa? Menjadi sifat partikel dari elektron. Tapi, kalau detektor, detektor itu kita taruh di layar, kita taruh di layar, maka sistem itu akan collapse dengan menunjukkan sifat gelombang dari partikel. Jadi, berarti di sini, fisika kuantum, teori kuantum, itu sangat bergantung sekali pada pengukuran. Jadi, tanpa pengukuran, kita tidak bisa bicara apa-apa. Kita tidak bisa melakukan, mengatakan, oh, terjadi apa di dalam sistem, dan yang lain sebagainya. Tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah membuat prediksi. kira-kira ke mana sistem itu akan collapse. Nah, konsekuensi dari, konsekuensi dari sifat probabilistik di dalam sistem kuantum, kita harus menjumlakan semua kemungkinan. semua kemungkinan yang ada itu harus dijumlahkan. Artinya apa? Artinya masing-masing itu punya probabilitas untuk muncul. Artinya, probabilitas bahwa elektron akan berperilaku sebagai partikel, elektron akan berperilaku sebagai gelombang, itu harus dimasukkan di dalam deskripsi kita terhadap sistem tersebut. Nah, ini contoh yang paling terkenal. ini diutarakan pertama kali oleh Einstein ketika berdebat dengan Niels Bohr. Saya pakainya bulan. Tentunya bulan terlalu besar, tapi tidak apa-apa. Jadi, dalam perumusan teori kuantum, anggap saja ini bulan bentuknya partikel. Bulan ini kan bisa ada, bisa tidak ada. Jadi, the definite state of the moon is said to be in a superposition of exist and non-exist probability. Nah, sehingga fungsi gelombang tadi, fungsi gelombang tadi tentunya harus merupakan penyumlahan dari fungsi gelombang di mana bulan ada ditambah dengan fungsi gelombang bulan tidak ada. Nah, sekarang taunya ada bulan bagaimana? harus lakukan pengukuran. Tidak ada lakukan pengukuran, kita tidak tahu bulan itu ada atau tidak ada. Nah, bahwa kita tidak mengetahui kondisi, bahwa kita tidak mengetahui kondisi bulan sebelum kita melakukan pengukuran, itu disebutnya sebagai realism. Jadi, realitas itu bagaimana? Apakah bulan itu ada atau tidak ada sebelum kita melakukan pengukuran? Kalau dalam pandangan klasik, ketika kita melakukan pengukuran, oh bulan ada, setelah itu kita berprinsip bahwa bulan tetap ada, bulan tetap hadir, tetap real, hadir. Tapi dalam siri kuantum, itu tidak bisa dipertahankan. Keanehan ini kemudian mengganggu Einstein berserta dengan dua orang rekannya, yaitu Boris Podolsky dan Nathan Rosen untuk mempertanyakan, kalau begitu, teori kuantum itu tidak lengkap. Teori kuantum tidak lengkap. Kenapa? Ya tadi. Bulan itu ada apa? Tidak tahu. Setelah melakukan pengukuran, bulan tetap ada atau tidak? Tidak tahu juga. Jadi menurut Einstein bersama Podolsky dan Rosen, ini disebutnya EPR, EPR paradoks, jadi kuantum teori itu tidak lengkap untuk menggambarkan realita dan lokality. Lokality ini nanti saya akan jelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, kegundahan Einstein terhadap teori kuantum, terhadap penggambaran kuantum yang mengatakan bahwa jangan mempertanyakan realita sebelum dan sesudah melakukan pengukuran, Nah, itu kemudian ini Einstein ini di tahun 1935, jadi ini judul paper yang terkenal di Physical Review, Can Quantum Mechanical Descriptions of Physical Reality be Considered Complete? Nah, tahun 1964 ada seorang matematik matematik fisikis John Stuart Bell itu membuat apa, membuat sebuah teorema matematis yang menunjukkan bahwa kuantum realem itu realita kuantum itu sifatnya non-lokal dan juga melanggar prinsip kausalitas melanggar prinsip kausalitas nah, artinya apa? artinya bahwa apa yang digundahkan oleh Einstein itu sebetulnya memang begitu alam jadi Einstein gak usah khawatir bahwa alam memang menampakkan dirinya seperti itu kepada kita jadi ini dua debat yang disebutnya ini di Copenhagen Debate antara Albert Einstein dengan Niels Bohr jadi Einstein mungkin kita berimajinasi bertanya ke Niels Bohr do you really believe the moon is not there when you are not looking at it? ya ini adalah realisme ya realisme itu mengatakan sebelum dan sesudah pengukuran kita tahu kondisinya bulan nah, kemudian Niels Bohr mengatakan yes, it can be jadi bisa saja sebelum kita melakukan pengukuran bulan itu ada setelah melakukan pengukuran bulan itu tidak ada nah, tapi harus diingat ya bulan ini nanti kita ganti dengan elektron tadi ya nah, kemudian Einstein juga mengajukan statement ya yang terkenal dalam sejarah ya God doesn't play dice nah, kemudian dijawab kembali oleh Niels Bohr stop telling God what to do nah, interpretasi ini interpretasi bahwa teori kuantum harus didasarkan kepada sifat probabilistik alam ya, kemudian bahwa realisme itu tidak berlaku lokal ya, maka ini disebutnya sebagai interpretasi Kopenhagen nah, jadi berdasarkan interpretasi Kopenhagen apa itu realitas tadi ya realitas ya, harus kita percaya ini kalau enggak ya enggak enggak jalan teori kuantum there is no pre-existing physical reality or realism of a system until one conduct measurement to it jadi sebelum kita melakukan eksperimen maka kita tidak tahu kondisi fisikalnya itu seperti apa sebelumnya ketika kita mengatakan bahwa kita tidak tahu itu bukan berarti karena keterbatasan alat bukan tapi memang karena nature alam itu menunjukkan dirinya seperti itu nah, ini sehingga ini menginduce salah seorang pemedang hadiah Nobel ketika ditanya apa itu realitas dia mengatakan bahwa something that we will never understand sekarang pertanyaan kenapa di dalam dunia kita ini di dalam dunia kita ini kok tidak berlaku seperti yang terjadi di dunia kuantum nah ini ada satu interpretasi yang disebut kuantum dekoherensi karena terjadi dekoherensi kuantum sehingga sifat indeterministik tadi itu hilang dalam level mesoskopik seperti yang kita tinggali saat ini oke nah salah satu konsekuensi salah satu konsekuensi dari teorema Bell dari paradoks EPR tadi itu adalah kehadiran kuantum entanglement jadi bayangkan ada partikel ada dua partikel yang entah bagaimana prosesnya dia muncul sebagai partikel yang identik partikel ini bisa charge atom bisa ionic molekuls dengan fungsi keadaan fungsi gelombang tadi fungsi gelombang yang sama konsekuensi yang dikhawatirkan oleh Einstein tadi dalam EPR paradoks konsekuensinya apa kita harus percaya bahwa kalau dia digambarkan oleh sebuah fungsi gelombang yang sama maka kalau satu saya ganggu yang lainnya pasti akan terganggu berapapun jaraknya jadi ini terbelit kalau dalam bahasa Indonesia itu katanya jadi terbelit entanglement itu jadi keterbelitan katanya saya gak tahu belum dapat statement resmi dari pusat bahasa bahasa resmi entanglement dalam bahasa Indonesia terjemahan resmi dari entanglement jadi bayangkan ini ada Alice sama Bob kita sebut Alice ini adalah partikel pemiliki tadi ini ada tanda panah ke atas itu menggambarkan spinnya putarannya kemudian Bob juga kita kan gak tahu Alice ini putarannya panahnya ke atas atau ke bawah begitu juga Bob ke atas atau ke bawah tadi kita gak tahu dia ada di mana sekarang saya melakukan pengukuran terhadap Alice saya melakukan pengukuran terhadap Alice Bob entah ada di mana mungkin jaraknya berjuta-juta kilometer dari Alice bermilyar-milyar bahkan mungkin bertriliun-triliun kilometer dari Alice saya ukur Alice ternyata Alice itu dalam keadaan spinnya ke atas tanda panahnya Bob itu seketika tanpa ada jeda itu spinnya ke bawah ini dikatakan bahwa antara Alice dengan Bob itu dalam keadaan entangled bisa gak Alice dan Bob tidak entangled bisa ini bergantung dari kondisi Alice tapi Alice ada di kondisi apa kita gak tahu sebelumnya nah ini disebutnya sebagai quantum entanglement dan ini bersifat non-lokal apa artinya non-lokal non-lokal artinya meskipun Alice dan Bob ini terpisah sangat jauh dia seolah-olah tetap bisa berkomunikasi nah ini melanggar asas kausalitas asas sebat akibat bayangkan kalau misalnya Alice Alice misalnya Alice ini orang Alice kita cubit kalau Alice kita cubit kemudian tentunya dia akan mengaduh akan bilang aduh data aduh itu akan dibawa oleh suara ke Bob kalau Bob ikut merasakan sakitnya Alice ya tentunya setelah suara Alice itu sampai ke Bob tapi ini bayangkan ketika Alice dicubit Bob juga merasakan sakitnya Alice seketika berarti kan ini tidak bisa ada hubungan sebab-akibat karena hubungan sebab-akibat tentunya pasti ada informasi yang dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain baik dalam ruang maupun waktu aplikasi ini sudah dipakai sekarang jadi ini memang kita kalau di Indonesia ini kita tertinggal ini Cina sudah bisa membuat satelit yang menggunakan tadi kuantum entanglement untuk kriptografi dan ini membuat kriptografi for secure video conference between continents saya tidak tahu apakah Zoom ini juga sudah pakai kuantum kriptografi sehingga kita tidak bisa di-hack di tengah jalan gambar-gambar video yang merekam kita oke sekarang ke tadi mudah-mudahan sudah dapat gambaran apa itu kuantum entanglement jadi kuantum entanglement itu adalah sebuah konsekuensi sebuah konsekuensi pendasar dari sifat non-lokal dunia kuantum tadi sekarang tadi Bu Ani sudah bicara mengenai Earth's magnetic field jadi ini adalah ilustrasi dari medan magnetik bumi jadi orang sepemahaman saya orang belum memahami benar dari mana asalnya medan magnet bumi tapi ditenggarai yang paling kuat kandidat untuk menjelaskannya adalah bahwa ini hadir karena adanya besi di dalam inti bumi jadi bumi kan berputar ada besi besi itu memiliki spin spin inilah nanti yang akan memproduksi medan magnet bumi dan dan Tuhan menciptakan medan magnet di sekitar bumi itu tentu ada tujuan tujuannya apa tujuannya adalah untuk memproteksi bumi dari angin surya jadi kalau misalnya ibu bapak melihat background saya ini ada ada video animasi video animasi itu adalah aurora aurora yang ada di kutub utara ataupun di kutub selatan tidak tepat di kutub utara di negara-negara skandinavia dan juga mungkin di new zealand di bawah aurora borealis dan aurora australis nah ini kehadiran aurora ini membuktikan bahwa ada medan magnet di sekitar bumi bayangkan kalau tidak ada medan magnet di sekitar bumi maka solar wind ini akan menghantam bumi dan kita semua lumat kita semua akan hancur nah kemudian juga tadi ditarakan juga oleh Bu Ani bahwa medan magnet bumi ini juga entah mengapa ya itu kutub-kutubnya itu bisa secara periodik dalam kurun ratusan ribuan tahun bahkan mungkin jutaan tahun kutubnya itu berubah arah jadi kutubnya berubah arah jadi ketika dia melakukan perubahan arah tersebut ya tentunya besar medan magnet itu juga akan berubah nah jadi fakta tentang magnetik medan magnet bumi medan magnet itu adalah sebuah kuantitas faktor kalau di dalam fisika nah kuantitas faktor itu artinya medan magnet ini memiliki besar magnitude dan juga memiliki arah nah yang menarik adalah di permukaan bumi di permukaan bumi kuat medan magnet itu antara 30 sampai 60 mikrotesla ya sementara di apa di outer core itu ada sekitar 2500 mikrotesla jadi di dalam bumi ya di dalam bumi ini lebih apa outer core itu lebih 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 besar sedikit ya 50 kali sorry nah sekarang bayangkan bahwa 1 mikron itu berarti 10 pangkat minus 6 ya jadi ini 30 kali 10 pangkat minus 6 tesla bayangkan untuk speaker speaker yang yang dijual secara komersil itu magnetnya itu antara 1 sampai 2 tesla jadi tadi Bu Ani sudah mengutarakan bahwa medan magnet bumi ini teramat relatif teramat sangat lemah tapi yang lemah ini justru yang melindungi kita melindungi kita dari solar wind dari angkasa nah ini foto tadi ya American Robin nah terkait dengan migrasi burung orang sudah lama dari tahun 70-an sekitar tahun 70-an yang saya baca ini ada papernya ini tahun 78 di jurnal Jerman ini oleh Shulton Schweinberg Biomagnetic Sensory Mechanism Based on Magnetic Field Modulated Coherent Electron Spin Motion nah jadi sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh Bu Ani tadi bahwa ditenggarai di mata dari burung itu terjadi photochemical process jadi reaksi yang diindus oleh cahaya yang arah nanti kita selesai ini akan dibahas yang orientasi molekul yang dihasilkannya itu bergantung kepada medan magnet apa yang mendasarinya yang ditenggarai oleh orang itu adalah akibat sensitivitas disebutnya sensitivitas dari radical pair jadi pasangan radikal yang dihasilkan oleh proses photochemical ini yang sensitif terhadap medan magnet secara kuantum tentunya secara kuantum nah ini mungkin slide yang terakhir sebelum kita melakukan diskusi jadi persis seperti yang sudah ditarakan oleh Bu Ani sebelumnya nah ini tadi yang dimaksud dengan Bu Ani itu ilustrasinya seperti begini jadi cahaya itu menginduksi cahaya ini di proses satu ini cahaya menginduksi kriptokrom nah ini bahasa kimianya seperti ini TRPH dan FAD dari molekul kriptokrom yang molekul ini ada di ada di dalam foto reseptornya burung ketika dia diinduksi oleh foto oleh foto ini oleh cahaya oleh cahaya dia akan menjadi radical pair yang bentuknya itu singlet bentuknya singlet itu artinya spin dari molekul A dan B A ini TRPH dan FAD saya singkat saja A dan B karena kalau di kimia ini repot ya kalau membaca kumus kimia ini jadi A ini misalnya spinnya up plus B ini spinnya ke bawah down itu dia membentuk entangle state jadi dia membentuk entangle state nah karena radikal A dan radikal B ini juga memiliki inti atom di dalamnya dan yang sebagainya maka akan terjadi coupling yang disebut hyperfine coupling jadi ada interaksi antara A dan B radikal A dan radikal B yang menyebabkan dia bisa terkonversi menjadi triplet nah triplet ini artinya baik A maupun B spinnya itu sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah nah kalau dia sama-sama ke atas sama-sama ke bawah dia berada di keadaan yang bukan keadaan entangle jadi unentangled jadi ini kalau misalnya dia spinnya up spinnya up dua-duanya atau dua-duanya down ke bawah maka dia tidak dalam keadaan entangled nah selanjutnya yang triplet ini bisa menghasilkan apa molekul lain molekul C yang kemudian dia akan di K akan meluruh menjadi kembali berekomendasi menjadi molekul A dan B nah sekarang berdasarkan literatur yang coba saya telusuri ya ini ada dua literatur ya paling tidak ada banyak ada beberapa literatur cuma dua ini saja yang saya coba tonjolkan nah detik maksimum rekomendasi from the single state is suspected to be influenced by their entanglement jadi karena entanglement A dan B inilah rekomendasi maksimum itu bisa terjadi yang asalnya dari singlet bukan asalnya dari triplet ya nah siapa yang menyebabkan yang men-trigger apa gangguan pada A atau B ya nah itu karena adanya inklinasi kemiringan ya jadi bukannya bukan polarisasi tapi kemiringan dari medan magnet jadi dengan kata lain apa dengan kata lain burung itu bisa mensense bisa memindai gradien dari medan magnet bumi ya nah sehingga dengan demikian karena rekombinasi yang ditimbulkan oleh entanglement ini ya ingat ini masih suspected ya masih diduga ya karena proses entanglement inilah mengapa sistem navigasi burung itu sangat efisien oke jadi kemudian entanglement ini terjadi karena apa ya tadi karena dia sensitif terhadap inklinasi atau kemiringan dari medan magnet bumi yang tadi sedemikian lemahnya inilah inilah yang kemudian menjadi mekanisme dasar bagaimana burung itu menaksigasi dirinya jadi burung sendiri tidak merasakan bahwa dia itu seperti kita kalau kita kan bisa melihat burung itu tidak bisa melihat medan magnet tapi bagaimana dia bisa mengetahui nah itu saya pikir itu adalah mekanisme yang jauh lebih kompleks lagi setelah itu yang bahwa setelah rekombinasi ini ratenya itu lebih dominan yang berasal dari singlet yang dia menjadi maksimum karena proses entanglement antara A plus dengan A B min proses setelah itu saya pikir itu sangat kompleks dan saya pikir juga sampai saat ini belum ada yang memahami dengan baik apa yang sebetulnya terjadi setelah rekombinasi maksimum itu terjadi jadi tadi saya ulang lagi bahwa rekombinasi yang terjadi adalah kembalinya molekul kriptokrom kesemula setelah sebelumnya dia terbentuk menjadi dua radikal atau radikal pair jadi kalau ditanya apakah saya akan membuat konklusi kayaknya tidak mungkin saya baca karingnya saja kita mencoba belajar tentang nature of the world of birds through atomic scale perspektif seems dynamics is God's business and he only gives us little clue but it is useful enough kenapa useful karena jangan-jangan kita akan mendapatkan sistem navigasi yang mungkin saja lebih akurat ketimbang GPS tadi seperti yang Bu Anis sudah katakan merpati itu bisa pulang pergi ke tempat yang sama bagaimana kalau sistem entanglement kuantum ini diterapkan di dalam chip yang ada di dalam drone misalnya drone itu nanti kita tidak usah kendalikan lewat GPS tapi dia akan bisa memiliki mengetahui rute apa yang harus dia lalui mungkin dari saya itu terima kasih Bu Yesi atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Husin atas pengaparannya yang menarik menceritakan mengenai latar belakang munculnya teori kuantum lalu hingga mengarah kepada adanya tadi Paradox IPR dan Abel's Teorema dengan bahasa yang saya rasa mudah diterima oleh telinga kita semua di sini baik fisikawan maupun fisikawan tapi saya tetap setuju pada pernyataan Feynman bahwa tidak ada yang benar-benar memahami fisika kuantum Pak Husin baik Bapak dan Ibu sangat menarik pengaparan dari dua pemadari kita sore ini izin saya buka sesi tanya-jawab sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di chat box ada pertanyaan pertama dari Pak Mas Dimas Selamadan dari FBI KIPB izin pertanyaan kepada Ibu Ani sebelumnya Pak Dimas pernah menjadi anggota kelompok komerati burung sewaktu kuliah di biologi UNAS sehingga beliau tertarik dengan webinar ingin ditanyakan mengenai kriptokrom ada tiga jenis kriwan to and for apakah jika salah satu dari kriptokrom tersebut terganggu atau cacat apakah migrasi burung akan tetap berjalan atau menjadi rusak mohon penjelasan tadi sudah sempat Prof. Ani jawab di chatbox apakah ingin ditambahkan atau dijelaskan secara langsung mungkin sambil saya jelaskan bahwa dari hasil penelitian teman-teman yang di Eropa itu kriptokrom memang banyak sekali misalnya ada kriptokrom satu dua itu masih ada A B C dan sebagainya jadi banyak sekali dan kemungkinan besar memang kita belum menemukan semuanya yang cry for kriptokrom kriptokrom empat itu yang sudah diketahui bertanggung jawab terhadap navigasi jadi dari situ kemudian baru ketahuan bahwa dia bisa men-trigger hal-hal yang terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Husin quantum entanglement jadi nanti dia itu bisa entangle atau tidak dan dari entangle atau tidaknya itu nanti dia bisa sensing arahnya jadi kira-kira oh ini kira-kira sudah betul jadi memang dia punya semacam indra ke enam gitu ya atau kesekian kita tidak tahu ya karena burung sebetulnya punya banyak indra yang kita tidak ketahui jadi dia punya indra khusus untuk mengetahui bahwa ini adalah arah yang benar arah utara-selatan atau dia tahu kalau timur-barat dia bisa mengkoreksi akan kesini mungkin saja dia terpaksa ke timur-barat gara-gara mungkin daerah situ berbahaya atau bukan berbahaya tidak ada tempat stop atau apa tapi dia akan mengkoreksi lagi balik lagi ke utara-selatan tadi ada pertanyaan juga kalau dia rusak bagaimana ya misalnya dia tidak menghasilkan cry for misalnya ya kemungkinan memang dia harus ikut dengan teman yang lain jadi kan burung lebih banyak-banyak yang melakukan migrasi itu berame-rame jadi dia mungkin tidak bisa mengenali mana utara-selatan tapi dengan andanya gerombolan itu dia tetap bisa melakukan migrasi jadi memang alam sudah demikian dia punya plan A plan B plan C kira-kira gitu ya kalau dia tidak bisa ini tidak bisa itu maka dia masih bisa begini begitu jadi tidak hanya rely on satu saja dia akan dia akan menggunakan banyak hal yang lain untuk tetap melakukan kegiatan yang normal kita kira-kira gitu terima kasih terima kasih Pak Yasi ya sama-sama Pak Dimas apakah sudah terjawab sudah cukup ya sudah ibu terima kasih terjawabannya oke nah izin saya nyambung ini Prof Ani dengan Prof Usin ya seandainya cry for nya ini rusak ya kan nah apakah masih mungkin ya ada fenomena quantum entanglement disini Ani dan Prof Usin karena tadi menarik ya Prof Usin menyampaikan bahwa contohnya Alice sama Bob tidak apa tidak apa walaupun tidak ada pembatas di mereka ya walaupun jaraknya sangat jauh ya Alice tadi analoginya ditampar maka Bob akan merasakan ditampar juga nah apakah hal itu yang menjadi fungsi juga bahwa pada saat burung migrasi jika ada satu burung yang tertinggal dia akan tetap bisa mengikutinya bagaimana Prof Usin dan Prof Ani Prof Ani dulu atau saya dulu tanya nih banyak urusannya dengan quantum entanglement nih Pak Usin maka duluan ya ya mulai makasih ya pertanyaannya kalau cry for nya itu rusak ya ya tentunya saya jujur gak bisa jawab itu ya cuma bisa menduga ya bisa menduga bahwa kemungkinan ya mekanisme entanglement itu gak sesederhana yang tadi yang saya sampaikan karena mekanisme entanglement tadi yang saya sampaikan itu adalah lab based eksperimen jadi eksperimennya ada dilakukan ya dengan menggunakan kriptokrom dan lain sebagainya tapi seperti tadi yang burung itu kan bukan hanya dia migrasi tapi kan dia bisa flocking ya ya burung bisa flocking bisa jalan bareng-bareng rame-rame nah ramai-ramainya flocking ini juga orang mungkin gue Ani juga setuju dengan saya mekanisme fisisnya juga belum orang pahami dengan benar ya bagaimana burung itu bisa bergrombol dalam jumlah ribuan itu bisa ber jalan bersama-sama nah mungkin ada salah satu dari sekian ribuan burung itu yang kriptokromnya rusak mungkin tapinya dia bisa tetap dalam pelompok nah ini mekanismenya apa buat saya ini masih misteri jadi kalau di awal tadi Bu Ani bilang bahwa fisika itu sulit nggak sulit Bu yang sulit itu justru biologi ya justru sistem-sistem biologi ini yang lebih lebih apa ini lebih rumit ya kalau tadi saya sampaikan itu adalah berdasarkan paper-paper yang isolated eksperimen ya yang eksperimennya dimana apa keadaan kuantum itu terjaga dekoherensi jaga koherensinya dan yang lain sebagainya tapi di alam kan tidak jadi kalau menurut saya ini hanya one small step orang untuk memahami bagaimana burung itu menafigasi diri dan bagaimana burung itu ber berkomunikasi apakah mungkin kuantum entanglement berperan pada burung yang ketinggalan dari kelompoknya sangat mungkin jangan-jangan ketika dilahirkan burung itu dia sudah entangle dengan ibunya dengan saudaranya dan yang lain sebagainya kalau dilihat dalam apa dalam tayangan CTSS yang lalu juga tidak-kira setahun yang lalu saya pernah bahas juga tentang life interconnectedness ya jangan-jangan kita juga ini semua saling terkoneksi cuma burung itu memiliki tadi sensitivitas yang lebih dari kita mungkin kalau kita ini untuk kebanyakan kerja ya kalau burung kan enggak kerjanya cuma cari makan terbang dari satu tempat ke tempat lain cari makan kalau kita kan macam-macam memikirkan politik lah yang enggak enggak ada gunanya juga dipikirkan sehingga sensitivitas kita terhadap kemampuan kita berkoneksi dengan yang lain itu jadi berkurang sekali lagi ini hanya dugaan sementara yang tadi saya paparkan itu adalah fenomena yang diamati dalam isolated scale lab jadi dalam lab scale isolated lab scale begitu Bu Yesi terima kasih Pak Husin Bu Ani apakah ada yang ingin ditambahkan Bu cukup saya kira kita supaya lebih maju ke pertanyaan yang berikutnya pertanyaan yang kedua dari Bapak Dadang Subarna dari UNPAP ditujukan kepada Pak Husin Pak Husin Pak Dadang bertanya terkait dengan teleportasi dan time travel yang mana dua fenomena ini merupakan realita dalam dunia kontom apakah manusia suatu saat mampu membangun teknologi untuk melakukan time travel dan teleportation di tahun ada sebuah novel tentang kapal selama Nautilus itu dibuat di abad ke-18 kemudian juga H.G. Wells dimaginasikan oleh H.G. Wells juga ada kalau yang teleportasi time travel itu ada di film Hollywood ada di mungkin Bollywood juga ada mungkin ya apakah teleportasi itu memungkinkan kalau di dunia kuantum sekarang mungkin tapi yang diteleportasi bukannya materi yang diteleportasi itu adalah keadaan jadi keadaan sistem A saya pindahkan ke sistem B itu bisa itu teleportasi yang sudah bisa orang lakukan sekarang tapi kalau memindahkan materi itu gak bisa belum bisa lah mungkin sekarang ya saya gak bisa katakan tidak bisa karena 100 tahun yang lalu juga remote control orang bilang gak mungkin ada tapi sekarang ternyata ada kemudian time travel time travel kalau mengacu pada hukum fisika sekarang ya untuk kembali ke masa lalu gak mungkin tapi kalau kita mau time travel ke masa depan bisa mungkin nanti kalau Elon Musk itu punya warp drive kita bisa pergi ke dekat black hole yang tadi gambarnya ada di background awal saya ya kita bisa sebentar di black hole bumi sudah di masa depan jadi kita wisata ke masa depan bisa tapi setelah itu kembali ke masa lalu bisa gak gak bisa yang sekarang orang fahami tentang bagaimana cara kerja alam alam semesta jadi teleportasi bisa gak bisa tapi pindahkan bukan materi apakah materi bisa mungkin nanti tapi apa physical lawnya itu yang belum orang apa belum orang paham dengan kenal mudah-mudahan menjawab ya terima kasih Pak Husin ya sangat kita beralih ke pertanyaan berikutnya nah ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Yusuf dari Universitas Merjubwana tampaknya beliau tertarik dengan slide awal dari Prof. Ani yang berkaitan dengan penggunaan merpati pos di sejak abad pertama jadi Pak Yusuf bertanya ya beliau juga memiliki pengalaman bahwa beliau memiliki sepasang merpati yang jika dibuka kandangnya ketika pagi untuk bebas ya dan dilanjutkan siang hari mereka bebas mencari makan Pak Yusuf mengamati bahwa setiap sore jam setengah empat dengan waktu yang akurat juga selalu kembali ke kandangnya kira-kira apakah Prof. Ani bisa memberikan penjelasan apa yang menyebabkan merpati ini cukup akurat tidak hanya posisi tapi juga waktu terima kasih atas pertanyaan ini saya tidak tahu persis tapi kemungkinan ada kaitannya dengan cry one dan cry two karena cry one dan cry two itu urusannya dengan foto periodism jadi foto periodik itu panjang hari misalnya oh ini sudah sore ini sudah siang ini masih subuh jadi mungkin saja dia salah dia pikir sudah gelap tapi ternyata karena sangat mendung misalnya tapi dia biasanya ada semacam faktor koreksi juga sehingga kok bisa jam setengah empat pasti pulang jadi dia dan juga sama kebiasaan kebiasaannya dia jadi kebiasaan itu artinya di sini misalnya di Bogor tentunya agak beda ya dengan misalnya di Papua misalnya kalau dia dipindahkan ke Papua pasti dia harus ada waktu lagi untuk adjustment karena memang keterkaitannya dengan panjang hari jadi kemungkinan kemungkinan besar urusannya dengan enzim juga bioenzim yang berada di mata yang kita sebut kriptofrom tadi dan kemungkinan urusannya dengan keterkaitannya dengan cry1 dan cry2 yang sementara ini dianggap sebagai dia semacam protein yang bertanggung jawab terhadap atau dia yang membantulah mengetahui oh ini sudah pagi ini sudah sore ini sudah waktunya pulang ini kira-kira jam 12 kira-kira begitu kalau dia bisa berbicara atau berpikir seperti manusia dan yang ini sampai sekarang kita masih perlu banyak diteliti karena memang ini kan kecil sekali kecil sekali dan kita tidak tahu bagaimana caranya dan itu tadi juga disampaikan oleh Ahusin skalanya harus skala di lab jadi kita harus tangkap burungnya kemudian kita cek dan semua-semua yang terkait dengan kerumitan jadi mudah-mudahan nanti dengan banyaknya lebih banyak penelitian di luar sana di luar Indonesia mungkin kita juga bisa mencoba karena semua penelitian ini dilakukan terhadap spesies-spesies yang burung yang memiliki 4 musim saya tahu saya belum pernah ada penelitian di daerah tropis jadi pasti ada sesuatu apakah misalnya burung-burung yang di Indonesia sebetulnya dia tidak punya cry for karena buat apa dia tidak perlu utara selatan tapi dia perlu untuk migrasi dia perlu yang lain mungkin itu untuk memperkuat misalnya cry fornya dia tidak ada atau sedikit tapi cry one dan cry two misalnya lebih banyak misalnya itu juga kita masih belum tahu terima kasih Pak sampai tadi Pak Yusuf dan Bu Yesi terima kasih Profani berarti seolah-olah cry one and cry two ini sebagai sensor alami untuk waktunya ya betul urusannya dengan panjang hari foto period sangat menarik ini bisa jadi topik penelitian ini ya Profani apakah burung-burung di Indonesia itu memiliki cry one and cry two cry four ya oh ya cry four betul cry four pertanyaan berikutnya dari Bapak Surya Dias dari El Nusa ditujukan kepada Profusin beliau dan tim Pak Surya Dias dan tim seringkali melakukan penelitian menggunakan alat yang berhubungan dengan medan magnet bumi beliau menggunakan alat tersebut dalam mencari energi baik migas atau biotermal energi apakah hal ini bisa mengganggu kestabilan dari medan magnetik bumi yang ada jika ya seberapa besar mohon penjelasan dari Pak Usung ya saya rasa sih enggak mengganggu ya Pak ya apa skala medan magnetik bumi itu kan besar ya walaupun magnitude-nya kecil tapi skalanya besar jadi kalau misalnya tadi menggunakan apa menggunakan alat magnetotelorik itu dengan tesla yang besar ya itu mungkin yang terganggu itu di lokal situ aja tapi ketika alat itu di remove medan magnetnya kembali restore ya kalau menurut saya seperti itu dan kita juga kan bumi ini juga dipengaruhi oleh medan magnet matahari jadi medan magnet bumi ini juga bukan sesuatu yang sederhana bukan sesuatu yang simple kenapa? karena kita ini berinteraksi dengan planet-planet lain dengan Jupiter dan lain sebagainya walaupun lemah tetapi tetap ada interaksi dari sisi magnetic field di medan magnet kalau misalnya ada medan magnet yang sifatnya gangguan lokal kecil saya pikir medan magnet bumi terlalu robas cuma yang orang belum memahami itu mengapa medan magnet bumi ini berubah arah kutubnya jadi medan magnet bumi mungkin 10.000 tahun yang lalu 20.000 tahun yang lalu kutub medannya itu berbeda dengan yang sekarang jadi gak sama gak identik antara kutub utara bumi dengan kutub utara magnetnya bumi itu berbeda dan kutub utara magnetnya bumi itu selalu berpindah-pindah dan kadang-kadang nanti yang sekarang kita sebut utara nanti satu saat akan menjadi selatan dan selama proses itu yang tadi Bu Ani sinyal itu mungkin saja bahwa burung-burung itu suatu saat akan kehilangan kompas karena terjadi perubahan medan magnet bumi tapi itu tadi sekali lagi ordenya itu kalau yang saya baca itu bisa ribuan bahkan jutaan tahun jadi mungkin itu jawaban saya untuk Pak Suryadi terima kasih Pak Husin jadi pada prinsipnya mungkin insya Allah tidak mengganggu karena medan magnet ini sangat rebas kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudari Ibu Nafilah dari Gamen LHK Jakarta ditujukan untuk Prof. Ani Bu Nafilah menanyakan tindakan apa yang bisa beliau lakukan sebagai nature lover untuk membantu bumi yang sedang bermigrasi agar sampai selamat di tempat tujuan atau paling tidak meminimalkan ancaman yang selalu muncul baik ini saya sedikit membacakan apa yang sudah saya sampaikan jadi prinsipnya adalah kita yang kedatangan tamu burung-burung tersebut tentu kita harus ikut membantu membantunya itu membantu burungnya dan atau membantu habitatnya jadi yang membantu burungnya ini misalnya jangan sampai misalnya dia sudah pergi jauh kemudian kita ada yang berburu atau dikoreng itu ditangkep dikoreng gitu ya nah ini langkah baiknya kalau kita bisa membantu tidak mungkin bukan kita yang menangkap dan menggoreng burung itu tapi dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat yang sering kedapatan untuk berburu burung itu jadi memberikan awareness gitu kemudian juga tidak mengganggu habitat kadang-kadang di tempat burungnya itu apa ya misalnya karena dianggap bahwa ini burung ini memakan sesuatu atau kita khawatir misalnya dia membawa penyakit atau apa ya kemudian sudah aja lah jangan kita cegah supaya dia tidak kesini misalnya jadi habitatnya tempat-tempat dia mencari makan juga kita perlu bantu supaya dia tetap bisa stopping di situ atau berhenti di situ kemudian cari makan di situ termasuk juga lokasinya persinggahan itu jangan digantikan menjadi yang lain nah ini sudah kejadian soalnya di Sulawesi Utara itu ada yang danau yang kemudian dijadikan sebagai persawahan dan juga perumahan karena sudah sudah dangkal sehingga burung-burungnya bingung dan akhirnya pindah ke tempat yang lain dan banyak orang yang bingung loh ini tadinya tidak banyak burung kok ada tiba-tiba ada banyak sekali nah rupanya di tempat yang lain sudah kehilangan habitat sehingga dia terpaksa pindah ini kalau bisa apalagi kalau ibu yang tadi yang bertanya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa membantu ya memberikan polisi yang terbaik untuk burung atau juga memberikan semacam public awareness ya kepada masyarakat yang masih sering menangkepin burungnya terima kasih Bu Yesi jadi sangat diperlukan ya Provani peran aktivitas untuk tidak menggantung habitat burung ini sehingga mereka tidak mengalami giguan pada proses migrasinya nah itu kan dari sisi kita ya sebagai sosial ini Bu Nabila ini memberikan pertanyaan kedua yang berkaitan dengan teknologi Pak Husin Pak Husin bisa menjawab jadi Bu Nabila menanyakan apakah ada kemungkinan invensi teknologi mungkin AI atau sonar yang dapat membantu burung yang sedang bermigrasi atau berkomunikasi dengan memprediksi dan memitigasi ancaman-ancaman di saat proses migrasi tersebut baik sewaktu di udara maupun di darat kalau menurut saya sangat mungkin jadi kalau sekarang kan baru beberapa minggu yang lalu saya baca bahwa apa yang dipikirkan kita sekarang bisa disensing jadi seperti sekarang Bu Ani lagi mikirkan apa orang bisa sensing sekarang karena tadi ada walaupun sinyalnya walaupun lemah tapi tetap bisa disensing pertanyaannya tinggal seberapa peka sensor yang kita gunakan sekarang juga kalau misalnya ditanya apakah bisa mengintervensi burung yang sedang bermigrasi agar dia tadi selamat kalau saya sih bayangkan imajinasi saya mungkin mungkin aja jadi dimanipulasi jalurnya jalur migrasinya itu dimanipulasi apa lokal magnetic fieldnya itu direkayasa sedemikian rupa kemudian apakah teknologinya menggunakan apa artificial intelligence atau apa kalau sonar saya rasa ya mungkin juga ya mungkin juga bisa pakai pakai apa ini pakai sonar tapi yang pasti burung itu ketika dia berkelompok flocking ketika dia bermigrasi itu dia memiliki apa ya memiliki self-repair kemampuan self-repair kemampuan self-organize kemudian juga dia bisa menge-assembly grup kelompok kalau saya lebih senang kita tidak memberikan teknologi kepada burung tapi kita bagaimana menggali teknologi dari burung karena kalau buat saya alam ini sebetulnya mengajarkan kita hal-hal yang luar biasa cuma kita saja yang berpikir sempit jadi burung itu ditembak burung ditangkap bukannya dipelajari bagaimana kecanggihan dia dalam bernavigasi nah ini mungkin dengan berkembangnya sains salah satu dampak positifnya adalah muncul awareness orang untuk meningkatkan kualitas hidupnya tanpa dengan merusak alam tapi justru belajar dari belajar dari alam nah ini mungkin kalau nanti juga Bu Dami akan menyampaikan pula ini wisdom-wisdom seperti inilah yang menjadi salah satu fokus dari CTSS jadi ada banyak sekali pelajaran di luar sana yang bisa kita gali dari sistem burung sistem ikan dan yang lain sebagainya tapi kan memang karena orang greedy mungkin ya karena apa serakah ya sudah ayam aja gak cukup gitu ya harus burung juga dimakan jadi dia lupa bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari dari makhluk-makhluk tersebut mungkin itu Bu Yesi terima kasih Profusin nah ini tampaknya benar Profusin sampaikan tadi bahwa diam saja itu bisa jadi kita sudah bisa membaca pikiran orang lain ya Profusin karena Profusin sudah bisa membaca pertanyaan terakhir yang ada di kepala saya akan membacakan pertanyaan terkait pertanyaan diberikan oleh Ibu Yeni Mulyani kepada Bu Ani pertanyaannya selama ini pada umumnya migrasi dilakukan tidak sendirian tetapi bersama-sama dalam hal kaitannya dengan blocking tadi yang disampaikan oleh Profusin apakah Bu Ani bisa menjelaskannya lalu bagaimana juga dengan pagram silahkan Prof Ani baik terima kasih ini atas pertanyaan Bu Yeni jadi memang being rame-rame seperti mungkin orang juga sama ya Bu Yesi lebih senang rame-rame itu ya burung saya kira juga banyak memberikan keuntungan dengan adanya blocking berame-rame walaupun ada juga kerugiannya kalau keuntungannya itu misalnya dia terbang secara blocking dengan flight pattern tersendiri apakah itu bergerombol atau berbentuk V atau lain atau apa yang lainnya itu ternyata secara energetik dia akan lebih ter-conserve jadi intinya adalah energi bisa di berkurang dengan adanya terbang secara blocking jadi itu sebabnya tadi juga Pak Usin bertanya melontarkan bahwa itu heran juga walaupun segitu banyaknya burung tidak pernah ada yang tabrakan jadi ada mekanisme yang lain kita juga tidak tahu bagaimana mereka keep distance tidak hanya di burung di laut juga begitu ikan yang segitu banyaknya yang tidak pernah tabrakan jadi keuntungan yang lainnya juga kemungkinan kecil kemungkinan untuk kesasar itu kecil khususnya bagi burung-burung yang pertama kali melakukan migrasi jadi dia sudah dewasa kemudian pertama kali melakukan migrasi tentu dia belum pengalaman mungkin juga sense arahnya tadi itu itu kan juga apa ya harus diasah ya jadi dia belum terlalu pandai menggunakan sense yang menggunakan cry for tadi sehingga dia akan merasa lebih aman dan merasa lebih yakin kalau melakukan flocking bersama-sama walaupun ada kerugiannya kerugiannya itu misalnya resourcesnya terbatas mereka harus share dengan adanya banyaknya burung itu yang tentang Fagran ini saya tidak terlalu paham ini maksudnya Fagran itu misalnya apakah dia tidak apakah karena Fagran ini bisa berarti bahwa dia sendirian atau dia tidak punya rumah yang jelas jadi dia kian kemari saja jadi kalau yang mungkin yang kian kemari yang tidak punya rumah yang jelas itu kemungkinan memang dia tidak dalam pola migrasi jadi dia pindah saja sana-sini karena kalau pola yang betul-betul migrasi dia itu selalu oh ya ibu dan bapak sekalian saya share kalau bermigrasi itu pasti teratur teratur dalam artian waktu ya pasti bulan ini bulan itu lokasi ya dan kemudian predictable kita tahu kalau ini oh sebentar lagi ini datang atau sebentar lagi ini berangkat gitu ya jadi kalau yang dia sifatnya Fagran dan tidak terlalu jelas ada kemungkinan memang dia tidak masuk ke dalam kategori migrasi ini jadi memang dia semacam lebih lebih stokastik lah gitu lebih acak begitu ya sehingga ada mekanisme yang lainnya yang bergerak di situ jadi kemana dia harus pergi nah itu pertanyaan yang lain gitu tapi kalau misalnya bahwa dia orientasinya harus utara-selatan nah itu urusannya dengan quantum entanglement tadi gitu bahwa dia oh kalau ada sepasang saya gak tahu tadi sesuatu molekul kecil bukan molekul yang tadi Pak itu menjelaskan semacam elektron atau apa ya itu dia entangled atau tidak entangled nah itu yang kemudian mengindikasikan bahwa ini sudah berubah arahnya sudah baik atau kalau dia tidak entangled artinya oh ini belum inline dengan magnet bumi jadi magnet bumi kan memang tidak utara-selatan dia agak-agak miring sedikit jadi posisinya kan tidak lurus tapi dia miring kemana agak ke kanan kira-kira begitu mudah-mudahan cukup bu kalau boleh tambah silahkan jadi saya terlintas ini jangan-jangan sebetulnya mekanismenya antara misalnya serangga semut rayap kan dia basisnya itu kan pheromon basisnya pheromon dan yang sepemahaman saya itu mohon dikoreksi yang ahli serangga atau hewan sejenis itu kan sebetulnya mereka sense itu adalah gradien beda antara misalnya sisi kanan sisi kiri jadi kalau semut misalnya pheromon itu di sisi kanan lebih konsentrasinya lebih tinggi dia akan ke kanan nah begitu juga dengan ini dengan burung ini yang dia sense itu sebetulnya adalah gradien dari medan medan magnet karena tadi yang saya utarakan inklinasi yang lebih berperan dalam menyebabkan terjadinya entanglement entanglement ini maksudnya gini ketika satu radikal itu diganggu oleh medan magnet yang satunya itu langsung berubah juga seketika karena entanglement itu tadi menyebabkan yang saya utarakan juga tadi bahwa proses rekombinasi itu hanya berlangsung lebih banyak dari yang singlet keadaan singlet nah itulah yang kemudian disense oh kalau misalnya singletnya itu yang rekombinasi dari singlet itu lebih banyak maka gradiennya itu bisa disense oleh 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 burung mungkin ada mekanisme dasar yang sebetulnya sama ada rule of thumb yang sama cuma mungkin mekanismenya yang sedikit berbeda kalau semut tadi kemikal sementara kalau di burung itu lebih ke fisikal tadi ke medan magnet ya mungkin menarik ini dan Indonesia dengan kekayaan burung yang luar biasa seharusnya studi-studi seperti ini intensif karena jangan-jangan studi begini ini agak susah dapat dana nanya pak pasti ditanya apa keuntungannya untuk manusia ya pak ya ya sebetulnya tadi kan memimik teknologi nantinya ya ya bayangkan kita bisa punya teknologi drone yang berbasis burung apa burung burung yang ada di lagu anak-anak burung kutilang musik mungkin ya baik profusin profan ini sangat menarik diskusi kita sore hari ini ya tadi sudah di trigger juga oleh profusin di akhir tadi ya sebenarnya kekayaan alam Indonesia ini menjadi potensi bagi kita untuk mengembangkan knowledge yang belum terpecahkan ya prof ya sebenarnya tidak hanya di burung ya profusin ya biodiversitas kita sangat tinggi ya nah mudah-mudahan ya masih banyak ruang bagi kita insan cendekia untuk bisa mengeksplore kompleksitas yang ada di alam semesta ini ya tentu saja tidak hanya selesai pada event sore hari ini ya Bapak dan Ibu namun karena keterbatasan waktu ini sudah pukul 5 ya mohon maaf harus kami sudahi ya Bapak dan Ibu ya tapi saya yakin di seri berikutnya dari TTT yang diselenggarakan oleh CTSS akan mampu menghasilkan diskusi-diskusi ilmiah yang jauh lebih menarik terima kasih saya sampaikan kepada Prof Ani Marbiastuti serta Prof Usin Alatas ya atas peluangan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami dan tentu juga kepada Prof Dhani dan rekan-rekan CTSS yang telah memberikan fasilitas bagi kami dan juga pada seluruh partisipan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu salam sehat semuanya wassalamualaikum selamat sore terima kasih Bu Yesi Bu Ani terima kasih Bu Yesi Pak Usin ada Pak Rilus juga Pak Tony terima kasih terima kasih Pak Usin Bu Ani Bu Yesi Pak Tengok Sami-sami Alam sehat selalu luar biasa menarik sekali saya off cam ini karena biasa mari mohon izin let's terima kasih